hai oke Selamat pagi siang sore malam kapanpun kalian menonton video ini lagi kali ini gua ada tutorial buat kalian mirip fitnya kayak Instagram hendra RL silahkan cek aja Instagram nya kita udah kasih di link deskripsi bawah nah buat kalian yang mau fotonya silahkan download aja di link deskripsi udah kita kasih dan buat kalian yang belum punya Lightroom Pro silahkan download juga di bawah di link deskripsi udah kita sedihan semua yang pertama-tama kita import foto lalu kita pilih foto yang kita ingin edit logo atur exposure nya ke 0,47 lalu ke kontrol 60 I like nya ke Alex nya ke 20 dan sedang gua atur ke minus 10 lalu gua ke white warnanya gua atur ke minus 98 dan black gua naikin ke 402 lalu gua pergi cover gua kasih titik disini dan disini lalu masih lagi gua turunin yang di bagian bawah biar agak fat-fat gitu lalu yang di paling ujung bawah gua naikin silahkan ikutin aja buat kalian yang fotonya sama kayak gua dan buat kalian yang fotonya beda dengan gua silahkan sesuaiin dengan foto yang kalian sediain lalu pergi ke color color nya di tin gua naikin ke dua lalu vibrant lalu vibrant nya gua turunin ke minus 25 lalu saturasinya gua turunin ke minus 30 lalu gua pergi ke mixnya disini warna merah gua naikin ke 10 lalu saturasinya gua naikin ke 14 dan dan luminance nya gua naikin ke 34 lalu gua pergi ke warna orange warna warna orange nya disini gua turunin ke minus 11 lalu saturasinya gua naikin ke 47 kita atur terus naikin lalu luminance nya gua turunin ke minus 32 lalu warna kuning kuningnya gua yang punya gua turunin ke minus 93 lalu gua saturasinya gua turunin ke minus 98 dan luminance nya ga usah kita apa-apain rindu warna hijau gua langsung ke saturasinya saturasinya gua turunin 100% dan di toska hunya gua naikin 100% dan saturasinya gua turunin juga 100% lalu gua ke warna biru birunya gua hanya edit di saturasinya saturasinya gua turunin ke minus 100 dan juga gua turunin di minus 100 lalu kita ke warna pink warna pink juga saturasinya yang cukup diubah ke minus 100 lalu kita ke efek efek gua yang clarity nya gua naikin ke clarity nya gua naikin ke 20 biasanya gua naikin ke 40 dan sudah di base nya lalu gua naikin ke 20 lalu gua ke split tone split tone nya di bagian gua pilih di bagian highlight high new nya di sekitar gua sesuaiin di sekitar di sekitar 214 dan saturasinya di sekitar sepuluh lalu di shadow lalu gua pilih shadow gua atur lagi nyesuaikan foto yang gua edit ini dan shadow di hunya sekitar 220 dan saturasinya di sekitar 7 aja nah udah hampir cocok nah fotonya udah selesai gua edit dan langsung gua save ke galeri gua lihat perbedaannya antara foto yang udah di edit yang belum di edit kelihatan banget bedanya Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa like comment subscribe dan share juga ke teman-teman kalian semoga video ini ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di video berikutnya